Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, keramik yang berbentuk persegi sebanyak 200 buah akan digunakan pada lantai berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebarnya 10 kali sisi keramik, tentukan perbandingan luas keramik dan luas lantai tersebut Sebelum kita menyelesaikan soal kali ini, kita perhatikan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal Karena pada soal diketahui, sebanyak 200 buah keramik akan digunakan pada lantai Sama artinya dengan 200 kali luas keramik itu sama dengan luas lantainya Sehingga jika yang kita cari adalah luas dari keramiknya, kita dapatkan dari luas lantai yang kita perkan dengan banyaknya keramik, yaitu 200 Sehingga luas lantai disini kita perkan dengan 200 Lalu untuk luas keramik dapat pula kita tuliskan dalam bentuk luas keramik persatu Karena luas keramik dibagi dengan 1, hasil yang dipoleh adalah luas keramik itu sendiri Maka untuk luas keramiknya, kita tuliskan dalam bentuk luas keramik persatu Sebelumnya, kita perlu ingat jika kita punya A per B sama dengan C per D Dan yang akan kita cari adalah nilai dari A per C Maka dalam hal ini, antara nilai C dengan nilai yang ada di seberangnya, yaitu B akan kita perdukarkan Sehingga untuk C yang tadinya pembilan di ruas kanan akan menjadi penyebut di ruas kiri Dan untuk B yang tadinya penyebut di ruas kiri akan menjadi pembilan di ruas kanan Lalu B kita perkan dengan penyebut di ruas kanan, yaitu D Sehingga hasil yang kita dapatkan dari A per C adalah B per D Lalu, oleh karena pada soal yang diminta adalah menentukan perbandingan luas keramik dengan luas lantai tersebut Artinya, kita akan menentukan nilai dari luas keramik yang kita perkan dengan luas lantai Sehingga dalam hal ini, untuk nilai dari luas lantai akan kita perdukarkan dengan nilai dari nilai seberangnya, yaitu 1 Sehingga untuk luas lantai yang tadinya pembilan di ruas kanan akan menjadi penyebut di ruas kiri Dan untuk 1 yang tadinya penyebut di ruas kiri akan menjadi pembilan di ruas kanan Karena adalah kita perdukarkan Lalu 1 kita perkan dengan penyebut di ruas kanan, yaitu 200 Sehingga dari sini dapat kita simpulkan Perbandingan luas keramik dan luas lantai tersebut adalah 1 banding 200 Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya